Seorang pria manipulatif bernama Futoshi Matsunaga menghabisi para korbannya tanpa menodai tangannya sama sekali. Kasus kriminal terbesar di Jepang ini merupakan tindak pidana yang cukup menggemparkan negeri Sakura tersebut, hingga menjadikan nama Futoshi Matsunaga bersama kekasihnya Junko Ogata sebagai catatan kelam dalam sejarah kriminal di Jepang. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak ceritanya hanya di mabar kriminal. Selamat datang di channel Mabar Kriminal, channel yang mengupas tuntas kasus-kasus kejahatan yang bisa terjadi kepada siapa saja. Dalam video kita hari ini, Mabar Kriminal akan membahas tentang sebuah kasus kejahatan di Jepang yang menjadi catatan kelam dalam sejarah negeri Sakura tersebut. Dikenal sangat keji, kasus ini bahkan sampai dianggap sebagai aib besar negara tersebut sehingga tidak banyak media di Jepang yang mau memberitakan kasus kriminal ini. Dia adalah Futoshi Matsunaga, seorang pembunuh berantai yang melakukan segala kejahatan tanpa mengotori sedikitpun tangannya. Bagaimana bisa? Jawabannya sangat sederhana. Dia menggunakan istrinya sendiri sebagai eksekutor untuk setiap target para korbannya. Sebelum masuk ke kasusnya, sebaiknya kita lihat terlebih dahulu siapa sebenarnya Futoshi Matsunaga ini. Futoshi Matsunaga lahir pada tanggal 28 April 1961 di kota Kitadyutsu, Jepang. Futoshi kemudian dibesarkan di Yanagawa, sebuah kota kecil yang masih terletak dekat dengan Kitadyutsu. Semasa kanak-kanak, Futoshi dikenal sangat cerdas dan memiliki kepribadian yang sopan di sekolahnya. Bahkan dia juga selalu mendapatkan nilai bagus di kelasnya. Namun seiring waktu, kepribadian yang sopan mulai berantakan setelah dia terlibat perkelahian dengan seorang gadis yang tidak lain merupakan pacarnya sendiri. Hal ini disebabkan karena Futoshi dituding telah mengamili kekasihnya sendiri di usia yang terbilang muda, yaitu 18 tahun. Singkat cerita, Futoshi pun menikah dengan gadis tersebut di usia 19 tahun. Setelah menikah, Futoshi Matsunaga akhirnya mendapatkan satu orang putra dari pernikahannya tersebut. Bukannya membaik, Futoshi yang masih berjiwa muda ini justru sering berselingkuh dengan wanita lain. Ketika sang istri mengetahui hal tersebut, istri Futoshi kemudian memilih untuk melarikan diri dari Futoshi dengan membawa anak mereka. Tidak butuh waktu lama buat Futoshi untuk mendapatkan pengganti istrinya. Dia kembali menemukan tambatan hati barunya di tahun 1982 yang bernama Junko Ogata. Junko Ogata merupakan teman sekolah Futoshi saat masih duduk di bangku SMA. Meski merupakan teman sekolah, ternyata Junko tidak terlalu mengenal Futoshi pada masa itu. Junko sendiri merupakan seorang wanita kelahiran 25 Februari tahun 1962 di kota Kitakyosuo, Jepang. Junko dibesarkan di keluarga besar yang berkecukupan dengan pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang guru di sebuah taman kanak-kanak. Junko dikenal sebagai guru yang berkelakuan lembut dan sangat baik sekali. Namun semua berubah ketika dia mengenal sosok Futoshi yang memanipulasinya dalam segala hal sehingga dia juga ikut terlibat dalam ketindak kriminal Futoshi. Tidak disebutkan bagaimana awal perjumpaan antara Futoshi dan Junko ini terjadi. Namun yang jelas, hubungan mereka mulai terjalin sejak tahun 1982. Saat itu, Junko yang terlanjur mencintai sosok Futoshi ini pun selalu berharap agar Futoshi bisa segera menikahinya. Dengan berbekal keyakinan itu, Junko mengutarakan isi hatinya kepada sang ibu yang bernama Shijumi Ogata. Namun sang ibu dengan jelas menentang hubungan Junko dengan Futoshi. Karena Shijumi tahu kalau pria tersebut terkenal dengan kelakuan bejatnya dan hobi berselingkuh. Mendengar pertentangan ini dari ibunya, Junko sempat ingin melakukan tindakan bunuh diri. Namun berhasil digagalkan oleh para keluarganya. Kabar penolakan ini pun akhirnya disampaikan Junko kepada Futoshi. Futoshi yang geram dengan kabar ini justru melakukan hal gila di luar nalar kita semua. Di suatu malam, Futoshi datang ke kediaman Junko. Setelah itu, Futoshi justru mencari kamar Shijumi dan melecehkan wanita parubaya itu dengan sangat antusias. Futoshi berdalik ingin memberikan pelajaran kepada Shijumi karena menentang hubungannya dengan Junko. Singkat cerita, Futoshi menemui Junko dan mengajak wanita itu untuk tinggal bersamanya di apartemen milik Futoshi. Dengan segala cara dan omongan manisnya, Futoshi berhasil memanipulasi Junko untuk meninggalkan keluarganya lalu ikut tinggal bersama di apartemen milik Futoshi. Setelah tinggal bersama Junko, Futoshi lalu membuka sebuah usaha kasur tradisional Jepang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Futon. Namun, Futoshi mulai berulat dengan tabiat buruk dari sifat aslinya. Dia tidak segan menyiksa para karyawannya dengan cara menyetur mereka jika para pekerja ini melakukan sedikit saja kesalahan. Selain itu, dengan kedok bisnis ini, Futoshi dan Junko juga terlibat beberapa kasus menipuan kepada customer dan berhasil mencuri uang dengan nominal fantastis, yaitu 180 juta yen atau kisaran lebih dari 20 miliar rupiah. Karena kasus ini, mereka menjadi burunan dan masuk dalam daftar orang paling dicari. Mereka berdua kemudian melarikan diri ke sebuah kondominium di daerah Kokorakitaku dan berhasil menghindar dari pencarian para polisi di Jepang. Selama tinggal di sini, Futoshi lagi-lagi mendekati seorang wanita lain yang sudah memiliki suami dan tiga orang anak. Wanita inilah yang akan menjadi awal catatan kriminal dari Futoshi dan Junko. Penasaran? Simak kronologinya. Pada awal April tahun 1993, Futoshi pun berkenalan dengan seorang wanita yang identitasnya tidak diungkap ke publik. Dengan segala bujuk rayu dan teknik manipulasinya, Futoshi berhasil membuat si wanita ini mau ikut bersama dengannya dan tinggal di rumah yang sama dengan Junko. Wanita ini pun rela meninggalkan suaminya dan membawa serta tiga orang anaknya untuk tinggal bersama Futoshi dan Junko. Liciknya, Futoshi memperkenalkan Junko kepada wanita itu sebagai adik perempuannya. Junko yang selalu menuruti keinginan Futoshi pun hanya bisa berdiam saja ketika wanita dan anak-anaknya masuk untuk tinggal bersama dengan mereka. Pada September tahun 1993, salah satu anak dari wanita itu meninggal dunia secara misterius tanpa diketahui apa penyebabnya. Setelah kejadian itu, diketahui dua anak wanita itu kembali tinggal bersama ayah mereka, yang mana merupakan suamisa si wanita tersebut. Futoshi ternyata memang sengaja membawa wanita ini untuk tinggal bersama dengan dirinya demi menguras harta yang dimiliki wanita itu sebesar 11,8 juta yen. Setelah berhasil menguras harta wanita itu, sialnya dia ditemukan tewas secara misterius di bulan Maret tahun 1994. Wanita ini ditemukan tewas tanpa ada bukti yang jelas di sebuah taman bermain oleh warga setempat. Kasus tewasnya wanita ini tidak bisa diungkapkan karena minimnya bukti yang ditemukan di TKP. Tidak diketahui secara pasti apakah Futoshi dan Junko terlibat dalam kasus tewasnya wanita tersebut. Singkat cerita di akhir tahun 1994, Futoshi berkenalan dengan seorang pria bernama Kumio Toraya. Dengan segala teknik manipulatifnya, Futoshi akhirnya berhasil meyakinkan Kumio kalau dia merupakan sahabat dan tempat curhat terbaik yang sangat dibutuhkan oleh Kumio saat itu. Kedekatan ini membuat Kumio akhirnya sangat percaya dan membeberkan rahasia terbesar dalam hidupnya, di mana ternyata Kumio sendiri pernah memiliki catatan kriminal dan hutang besar yang belum pernah dibayarnya sampai saat ini. Mengetahui rahasia besar ini, Futoshi akhirnya memanfaatkan Kumio dengan mengancam akan membeberkan rahasia tersebut kepada polisi jika dia tidak bersedia menuruti semua perintah Futoshi. Bahkan hal lebih gilanya lagi, Futoshi membawa Junko untuk pindah ke apartemen Kumio dan menjadikan Kumio berserta putri kecilnya sebagai tawanan di apartemen mereka sendiri. Di dalam apartemen itu, Futoshi dan Junko menyiksa Kumio beserta putrinya dengan berbagai macam cara. Bahkan mereka dipaksa memakan kotoran mereka sendiri dan menyuruh putri Kumio untuk menyetrum ayahnya sendiri. Penyiksaan ini berjalan tidak satu atau dua hari, melainkan selama dua tahun. Tidak kuat dengan penyiksaan itu, akhirnya Kumio pun tewas di tangan putrinya sendiri setelah disetrum berkali-kali atas perintah Futoshi dan Junko. Tidak hanya itu, Futoshi menyuruh putri Kumio untuk memutilasi jasad ayahnya sendiri yang kemudian beberapa bagian tubuhnya tersebut disuk dan dimakan oleh putri Kumio itu sendiri. Kemudian Futoshi menyuruh Junko dan putri Kumio pergi membuang sisa jasad Kumio ke sebuah semenanjung yang bernama Semenanjung Kumisaki. Setelah kematian Kumio, putri Kumio pun ikut tinggal bersama Futoshi dan Junko dengan mengubah nama belakang mereka menjadi Hashimoto untuk mengelabui para polisi. Setelah itu, lagi-lagi Futoshi berhasil menggaet seorang wanita beranak satu. Dengan bujuk rayu dan teknik manipulatifnya, akhirnya wanita itu pun jatuh cinta kepada Futoshi dan setuju untuk tinggal bersama di apartemen milik Kumio itu. Sama dengan modus sebelumnya, Futoshi memperkenalkan Junko sebagai adiknya dan putri Kumio sebagai anak dari Junko. Singkat cerita, wanita yang menjadi korban berikutnya ini pun akhirnya disiksa dan dikurah sartanya sebanyak 5,6 juta yen. Tidak kuat dengan segala siksaan yang dia terima bersama anaknya, wanita ini akhirnya nekat lompat dari gedung apartemen tersebut dan melarikan diri. Dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan segala kejadian yang dia alami. Dan dia juga meminta para polisi ini untuk menyelamatkan putrinya yang masih tertinggal di apartemen Futoshi itu. Para polisi pun bergegas pergi ke lokasi apartemen yang disebutkan oleh wanita ini. Namun sayangnya, Futoshi, Junko, dan putri Kumio sudah tidak ditemukan di sana alias melarikan diri. Nasib baiknya, putri dari wanita itu ditinggal di sana dalam kondisi selamat. Dalam pelariannya, Junko ternyata sudah merasa lelah dengan sikap dan tindak bejat Futoshi. Sehingga Junko memutuskan untuk bisa melarikan diri dari cengkraman Futoshi. Namun sayangnya, pelarian yang akan dilakukan oleh Junko ini justru akan membawa petaka besar buat keluarga Junko. Pada suatu hari, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan aksi Futoshi, akhirnya Junko memutuskan untuk melarikan diri dari pria gila ini. Mengetahui Junko yang sudah melarikan diri, tanpa rasa takut Futoshi justru menghubungi keluarga Junko yang tidak lain adalah Shijumi. Saat menghubungi Shijumi, Futoshi dengan terang-terangan menuduh kalau Shijumi pasti sudah mengintimidasi Junko agar meninggalkannya dan kembali pulang ke rumah orang tuanya Junko. Namun sayangnya, Shijumi justru mengatakan hal yang membuat Futoshi harus memutar otak lagi. Ternyata Junko tidak pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan Shijumi dengan tegas mengatakan kalau dia tidak mengetahui di mana keberadaan Junko saat ini. Tidak kehabisan akal, Futoshi memikirkan suatu ide gila agar dapat memancing keluar si Junko dari persembunyiannya. Futoshi pun memalsukan berita tentang kematiannya di sebuah surat kabar dengan tujuan setelah Junko membaca berita itu, maka Junko akan keluar dari persembunyiannya. Naasnya, Junko berhasil masuk ke perangkap Futoshi tersebut. Mengetahui bahwa Futoshi telah tewas, Junko dengan harapan indahnya pun pulang kembali ke rumah orang tuanya untuk memulai hidup baru dan meminta maaf kepada keluarganya yang sudah ditinggalkan demi laki-laki bejat itu. Namun sayangnya, tidak lama setelah Junko kembali ke rumah orang tuanya, mereka sekeluarga dibuat terkejut dengan kedatangan Futoshi bersama putri Kumio ke rumah Shijumi. Hal ini jelas membuat mereka terkejut karena melihat Futoshi masih hidup. Dan di sini pula lah, Junko sadar kalau mereka sekeluarga telah masuk ke dalam perangkap Futoshi. Dengan memanipulasi dan mengancam keluarga Junko, Futoshi akhirnya berhasil mendapatkan uang sebesar 63 juta yen dari keluarga malang tersebut. Walaupun telah menerima uang sebanyak itu, Futoshi justru tidak puas dan menargetkan seluruh keluarga Ogata sebagai target korban dia berikutnya. Dia mengancam akan melaporkan seluruh tindak kriminal yang dia dan Junko lakukan selama ini kepada polisi jika Futoshi tidak diizinkan tinggal bersama di rumah keluarga Ogata itu. Sekedar info saja, selain Shijumi dan Junko di dalam rumah keluarga Ogata itu, ada juga ayah Junko yang bernama Takashige Ogata, kakak Junko yang bernama Reiko Ogata, suami Reiko yang bernama Kazuya Ogata, dan kedua anak mereka yang bernama Yuki Ogata dan ayah Ogata. Akhirnya dengan berat hati karena takut jika Junko ditangkap oleh pihak kepolisian, Shijumi dan Takashige mengijinkan Futoshi serta putri Kumio untuk tinggal bersama di rumah keluarga Ogata ini. Setelah tinggal bersama, dengan segala bentuk rayuan dan aksi manipulatifnya, Futoshi berhasil membuat Reiko dan Kazuya menjadi kagum melihat pria satu ini. Yang tadi awalnya Reiko dan Kazuya sangat membenci Futoshi, kini malah kagum dan sangat menyukai Futoshi. Bahkan yang paling ironisnya lagi, dengan leluasa Futoshi dapat melakukan hubungan suami istri bersama Reiko di depan mata suaminya sendiri yaitu Kazuya. Bahkan Kazuya selaku suami Reiko dengan santai mengizinkan istrinya digauli oleh pria bejat ini di depan matanya sendiri. Dari beberapa sumber informasi menyebutkan, Kazuya sendiri juga sering menjadi korban kelecehan yang dilakukan oleh Futoshi kepada dirinya. Aksi gila ini bahkan berjalan selama 5 bulan lebih lamanya. Di tanggal 21 Desember tahun 1997, Futoshi memulai kembali aksi gilanya setelah puas memanfaatkan satu keluarga Ogata ini. Di hari itu, Futoshi dengan tega menyuruh Junko untuk menyetrum ayahnya sendiri, yaitu Takashige, dengan kejutan listrik dari kabel TV. Junko yang mendapatkan perintah dari Futoshi ini dengan mudahnya melakukan hal gila tersebut kepada ayah kandungnya sendiri. Akhirnya, Takashige pun meninggal dunia akibat tindakan gila tersebut. Mengetahui suaminya telah meninggal dunia di tangan anaknya sendiri, mental Shizumi pun mulai terganggu. Dia mengalami depresi dan gangguan sulit tidur karena cemas akan bahaya yang sedang mengitari dirinya. Futoshi yang melihat ini menjadikan Shizumi sebagai target selanjutnya. Futoshi kemudian mencuci otak Reiko dan Kazuya dengan cara mengasut mereka berdua untuk mengakhiri penderitaan Shizumi dengan cara dicekik. Dengan bodohnya, pada tanggal 20 Januari tahun 1998, kedua orang ini melakukan perintah Futoshi yang akhirnya menewaskan Shizumi. Beberapa minggu kemudian, entah dengan bujuk rayu apalagi yang dilancarkan oleh Futoshi, dia berhasil mengasut Kazuya untuk membunuh istrinya sendiri yaitu Reiko. Tanpa ada pikir panjang, Kazuya menuruti perintah dari Futoshi untuk menghilangkan nyawa Reiko yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Bahkan Kazuya mengajak anak mereka yang bernama Ayah Ogata untuk terlibat dalam aksi pembunuhan ibunya sendiri yaitu Reiko. Tidak habis di sini, Kazuya yang sudah menuruti segala perintah Futoshi ini justru menjadi target selanjutnya. Futoshi dan Junko dengan tega mengurung Kazuya di dalam kamar mandi dalam kondisi tanpa selai benang pun dan tidak diberikan makan sama sekali. Akhirnya, Kazuya pun tewas pada tanggal 13 April tahun 1998 akibat kelaparan tanpa mendapatkan makanan sama sekali. Belum puas dengan hal ini, beberapa minggu kemudian dengan hasutan maut yang menjadi jurus andalan Futoshi, dia berhasil mengasut Junko dan Ayah untuk menghabisi nyawa adik Ayah yaitu Yuki Ogata yang pada saat itu masih berusia 9 tahun. Setelah Yuki Ogata tewas, beberapa hari kemudian giliran Ayah yang menjadi korban selanjutnya. Futoshi dengan segala modus manipulatifnya berhasil mengasut Putri Kumio untuk membunuh Ayah Ogata. Pada tanggal 7 Juni tahun 1998, Putri Kumio pun menjalankan perintah Futoshi untuk mencekik Ayah hingga tewas. Setelah membunuh seluruh korbannya tadi, tragisnya Futoshi menyuruh Putri Kumio dan Junko untuk mengumpulkan semua jasad para korban dan merebus mayat-mayat itu untuk dibuang ke toilet dan ke laut. Usai melakukan hal bejat itu, Futoshi dengan kekuatan bahasa manipulatifnya secara mudah meyakinkan kalau semua kejadian yang mengakibatkan keluarga Ogata ini tewas adalah ulah dari Junko itu sendiri. Hal ini disebabkan karena proses eksekusi para korban tidak dilakukan secara langsung oleh Futoshi, melainkan hanya melalui perintah saja. Hal ini juga yang membuat mental Junko semakin terpuruk. Kasus mengerikan ini pun akhirnya terungkap pada tahun 2002. Semua berawal dari pelarian Putri Kumio pada tanggal 30 Januari 2002. Dia berhasil melarikan diri dari Futoshi dan Junko, namun sayangnya, belum sempat mengadukan segala tindak keji Futoshi, pria itu berhasil menemukan keberadaan Putri Kumio pada tanggal 15 Februari tahun 2002. Futoshi pun langsung menyeret kembali Putri Kumio lalu disiksa habis-habisan oleh Junko dan Futoshi sendiri di rumah keluarga Ogata itu. Tidak menurutkan semangatnya untuk kabur dari para psikopat ini, Putri Kumio akhirnya kembali berhasil melarikan diri pada tanggal 6 Maret tahun 2002. Takut kalau keberadannya kembali diketahui oleh Futoshi, kali ini Putri Kumio langsung pergi ke kantor polisi dan menjelaskan seluruh kejadian yang menimpa dirinya serta segala kejahatan yang dilakukan oleh Futoshi dan Junko. Tidak menunggu lama, Futoshi dan Junko pun akhirnya diringkus keesokan harinya. Setelah ditangkap, Junko dengan tenang mengakui segala bentuk kejahatan yang dilakukan atas dasar perintah dari Futoshi. Beda dengan Futoshi, dia berdali kalau dia tidak bisa disalahkan karena dia tidak menyentuh para korban tersebut secara langsung. Setelah melalui proses pengadilan yang cukup alat, dengan menjadikan Putri Kumio sebagai saksi kunci utama, pengadilan memutuskan bahwa Futoshi dan Junko terlibat dalam tujuh dakwaan kasus pengilangan nyawa dan terancam hukuman pidana mati. Mendengar keputusan ini, tentu Futoshi tidak terima. Dia tetap berusaha mengajukan banding, namun syukurnya ditolak. Sementara Junko mendapatkan keringanan hukuman dari ancaman hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Hal ini bisa didapatkan oleh Junko karena dia kooperatif dalam penyelidikan kasus ini serta terbukti melakukan segala tindakan kriminal ini atas dasar tindakan manipulatif Futoshi Matsunaga. Sementara itu nasib Putri Kumio menjadi saksi kunci di persidangan itu pun dikabarkan harus menjalani beberapa tes dan serangkaian rehabilitas untuk memulihkan kondisi mentalnya. Selanjutnya, Putri Kumio diberikan identitas baru dan hak penuh agar dirinya tidak diekspos oleh media demi masa depannya kelak. Itu dia tadi kisah lengkap dari kasus kriminal yang dilakukan oleh Futoshi Matsunaga bersama Junko Ogata. Sebuah kasus tindakan manipulatif yang sangat kejam sehingga disebut sebagai salah satu kasus kriminal terkelam di Jepang. Dari kasus ini, kita dapat menyimpulkan kalau tidak selamanya kita dapat mempercayai setiap kata-kata seseorang. Stay safe, stay cool guys. Jangan lupa kalau kalian suka video ini silahkan klik like-nya, subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi detail saat kita upload video terbaru. Dan jangan lupa juga diskusikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di next video, see you all guys. sub indo by broth3rmax